Intro Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Sampai saat ini pemirsa tidak ada undang-undang yang menaungi miras di Indonesia. Untuk itu ada beberapa pihak yang ingin mencoba membuat tadi ada wacana RUU ini dengan tujuan untuk menekan peredaran miras ilegal, pengonsumsi yang juga di bawah umur dan juga hal-hal yang disebabkan dari miras yang tentunya bisa merugikan banyak orang. Di segmen awal saya sudah berbincang dengan Pak Amin dari Baleg terkait tentang bagaimana proses ini RUU ini masuk di prolegnas di Baleg ini dan kita masih bersama Bapak Amin di segmen ini tentunya masih tersambung melalui Zoom. Pak Amin masih bersama kami? Pak, kalau banyak yang mengkritisi, kenapa ini segitu urgentnya Pak untuk dibawa menjadi undang-undang di tahun ini, di tengah pandemi seperti itu? Karena banyak sekali, banyak hal-hal lain yang mungkin bisa kita kerjakan. Terlebih lagi, ketika pariwisata terpukul berat di tengah pandemi tentunya ini juga kalaupun nanti akan ada undang-undang ini, ya sektor pariwisata juga akan agak berat seperti itu. Jawabannya kenapa sekarang Pak? Ya, memang ini kan sudah usulan yang lama ya. Dan ini tentu bagi partai pengusul, anggota-anggota yang ngusulkan seperti dari kami, dari BKS, tentu ini menjadi sangat urgent setiap saat. Bukan masalah pandemi atau tidak pandemi. Ini urgent. Oleh karena itu, kami ngusulkan sudah, ini dari awal ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi masalah urgentitasnya. Dengan melihat, ya pertama tentu sebagai muslim mendasarkan pada jalan agama, yang kedua sebagai bangsa Indonesia juga jelas-jelas landasan konstitusinya. Kemudian yang ketiga terus tentu saja landasan sosiologisnya juga. Dampak kerusakan yang ditimbulkan, kalau tadi di pengantar disampaikan bahwa penerimaan negara dari produksi miras itu tidak tertimpal dengan dampak buruk dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati dampak ini. Belum lagi kalau kita bicara soal kerusakan fisik maupun mental. Ini yang juga sangat besar gitu loh. Hampir tiap hari kita baca kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan akibat dari miras ini. Alkohol minuman beralkohol ya. Itu luar biasa. Bahkan kalau kita bicara dalam segala dunia, tiap 10 detik itu, ya alkohol itu membunuh orang itu tiap 10 detik. Baik. Pak, nanti ya. Silahkan. Jadi, kalau kaitannya dengan pariwisata, apakah itu betul? menurut saya ini kok, selama ini belum ada data empirik ya, survei yang menyebabkan, apa namanya, kalau tidak disediakan minuman beralkohol di tempat-tempat wisata tertentu, nanti akan menurunkan wisatawan seberapa signifikannya juga, nah itu kita tentu belum punya data. Benar atau enggak itu. Pak, kalau kita bicara, apa yang akan diatur nanti? Apakah ini terkait tadi peredaran atau juga konsumsi di batas umur berapa dan juga kalau melanggar juga seperti apa? Apa yang nantinya, ya kita mungkin untuk saat ini belum bisa banyak bicara, tapi kira-kira gambarannya apa Pak yang akan diatur nanti? Kalau yang saya baca dari, apa namanya, rancangan yang ada tentu secara keseluruhan ya, tarangannya kan nanti memproduksi, memudahkan memasukkan, mengedarkan, menjual, termasuk juga mengkonsumsi. Nah tentu saja, yang diizinkan adalah untuk penggunaan-penggunaan terbatas, ya dengan alasan medis dan sebagainya, itu nanti. Yang saya tahu itu. Oke. Kalau dengan aturan nanti Pak, apakah tidak memunculkan kekhawatiran beredarnya minuman ini secara ilegal? Kita tahu sekarang saja banyak sekali miras ilegal, oplosan, seperti itu. Terlebih nanti ketika ini diatur dengan sangat ketat, apakah Bapak dan teman-teman di Balik melihat ada celah bahwa malah perkembangan ilegal semakin dilarang, makin banyak yang ilegal, seperti itu. Ya tentu saja, RU ini kan harus apa namanya, bersama, berjalan bersama dengan undang-undang lain. Terkait dengan tubuh voksi pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, ya membimbing masyarakat, mengawasi masyarakat, dan terusnya. Jadi, kalau itu fungsi itu berjalan dengan baik, insya Allah, ya mungkin di awal-awal penerapannya masih ada, ya katakanlah yang beredar, apa namanya, miras yang ilegal, masih beredar. Tapi kan, seiring dengan berjalannya waktu, akan sangat berkurang, dan tentu kalau bisa ya, benar-benar di masyarakat, hanya yang diizinkan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, masuk di dalamnya, misalnya untuk kepentingan medis. Baik, budaya juga? Nah itu, itu yang kami belum, ini, belum, apa, belum dimasukkan di rancangan ini yang saya belum pahami. Oke, karena kita tahu Pak, di Minahasa, juga ada Arak Bali, seperti itu, yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sana, jadi semoga ini juga jadi pertimbangan ya Pak ya. Oh iya, itu yang kebetulan karena kami belum panja, nggak masuk di panjanya, nah itu wacana-wacana seperti itu, ayahnya sudah ada masukan dari anggota, dari masukan dari anggota, terkait dengan hal itu. Jangan sampai kalau, ini kan diskusi di pendalamannya ini masih, masih berjalan terus, dan yang jelas, bales, ya sudah, dalam hal ini, sudah sangat mengapresiasi usulan ini. ya, jangan sampai, ya. dengan fraksi-fraksi dari partai-partai itu. Ya, karena kita tahu, jangan sampai tadi Pak, minuman yang memang melekat di masyarakat sebagai bagian ritual budaya dilarang, malah yang mahal-mahal, yang ilegal, yang boleh maksudnya. Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak Amin atas insight-nya, selamat bertugas kembali, sehat-sehat ya Pak, kita tunggu diskusinya lagi, semoga ada kabar baik untuk bangsa dan negara ya Pak ya. Terima kasih Pak Cino. Terima kasih Pak Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita akan jeda dulu tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih.